Pemirsa, pada awal tahun 2024, sejumlah harga komoditas pangan terpantau masih tinggi. Kenaikan signifikan terjadi pada komoditi tomat dan bawang, sementara harga telur ayam mengalami penurunan. Ya, Pemirsa, pada pekan pertama tahun 2024 ini, beberapa kebutuhan pangan mengalami kenaikan. Kenaikan yang paling signifikan terjadi di harga tomat, yang pada harga normal berada di Rp15.000 per kilogramnya, kini menyentuh harga Rp35.000 per kilogramnya. Sementara itu, kenaikan juga terjadi di harga bawang merah dan juga bawang putih, yang semula berada di harga Rp38.000 per kilogramnya, naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Harga beras masih terpantau stabil, berada di Rp14.000 per kilogramnya, sementara itu untuk harga telur ayam justru mengalami penurunan Rp2.000 per kilogram dari semula Rp29.000 per kilogram menjadi Rp27.000 per kilogramnya. Dan seperti yang Anda dapat saksikan juga, memang kondisi pasar Johar Baru menjadi sepi pengunjung karena kenaikan kebutuhan bahan pangan yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Para penjual pun mengeluhkan penurunan omset mereka karena sepinya pembeli beberapa bulan terakhir ini. Dari Jakarta, LCKC Koirudin, INews, melaporkan.